Hari ini kita akan mengikuti proses panen kentang Kentang sendiri merupakan tanaman dari suku Solanasiae Kentang adalah salah satu makanan pokok yang penting di benua Eropa Dan di Indonesia dijadikan sebagai makanan pendamping Biasanya diolah menjadi donat, perkedel, french fries, dan lain sebagainya Kentang yang kita kenal saat ini merupakan kentang dari Amerika Selatan Kemudian berkembang ditanam di dataran-dataran tinggi di Indonesia Tanaman kentang umumnya tumbuh baik di ketinggian 1500 sampai dengan 3000 meter di atas permukaan laut Dimana suhunya dingin dan sejuk Umumnya panen kentang dilakukan setelah kentang berumur 90 sampai 95 hari setelah tanam Seminggu sebelum panen biasanya kentang dipangkas daunnya Supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan juga mudah dalam proses pengambilan umbi kentang Normalnya dalam satu hektare ladang kentang biasanya dapat menghasilkan panenan sebesar 12 ton Namun pada musim tanam sampai dengan panen hari ini Produktivitas kentang sendiri menurun Dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi Di antaranya adalah pusuk batang, pusuk umbi Beli ini disebabkan oleh cuaca yang terlalu ekstrim Sering hujan, kelembaban tinggi, tanaman kentang diserang berbagai macam gama Seperti layu bakteri, layu fusarium, bercak daun, adanya jamur, dan nematodacista kentang atau NSK Nyakit dan hama kentang ini mengakibatkan petani melakukan panen lebih awal yaitu 80 hari Guna menghindari kerugian yang lebih besar Pemanenan sendiri dilakukan secara bertahap Mulai dari kentang yang terinfeksi penyakit dan juga hama Hama penyakit juga turunkan produktivitas kentang semenuah 12 ton Kini hanya menjadi 8 ton saja Cukup signifikan Selain daripada iklim dan cuaca yang mempengaruhi produktivitas tanaman kentang Juga isu degradasi tanah salah satu mengapa produktivitas kentang juga menurun Degradasi tanah ini menyebabkan kesuburan tanah juga menurun Sehingga para petani akan meningkatkan dosis pupuk sintetis untuk tanaman kentang Kemudian dengan cuaca ekstrim seperti ini Intensitas penyemprotan pesticida juga meningkat dan lebih sering Biasanya seminggu satu kali untuk musim hujan seperti ini Atau ekstrim seperti ini Biasanya 2-3 hari sekali Perlunya ada solusi-solusi yang konkret Atas tantangan-tantangan ke depan bagi para petani kentang maupun petani yang lain Supaya petani di Nusantara ini tetap berjaya dan juga tetap berkelanjutan Terima kasih